Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sedimpuan 105 RU FM, Your Lifestyle Rekan Rau, selamat sore, pastinya datang kembali lagi menemani ruang kamu di sore hari ini Dan ini sudah masuk ke formasi 17-18 waktu Indonesia Barat Dan ini sudah lewat ya Rekan Rau, 26 menit Itu artinya Rekan Rau masih bisa mendengarkan ceramah dari ustad ataupun ustazah kita Yaitu dari Kementerian Keagaman Kota Padang Sedimpuan Dan ini bertepatan di hari Rabu 26 Januari 2022 Dan ini merupakan program Tulso Kemenak ataupun Kementerian Keagaman Kota Padang Sedimpuan Dan di studio Radio Adutama 105 FM ini sudah hadir ya Rekan Rau, narasumber kita Yaitu dari Ustadz Syahrial Darmanik S.A.G. Sarjana Agama Langsung saja kita sapa di sore hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kembali Ya baik Ustadz kita di edisi kali ini membahas tentang apa nih Ustadz Tentang yang menyelamatkan manusia Nah jadi Rekan Rau yang menyelamatkan manusia Siapa aja itu langsung saja kita berikan waktu dan tempat Karena ini sudah menunjukkan formasi 17 lewat 27 menit ya Rekan Rau Kepada Ustadz Syahrial Darmanik S.A.G. dipersilakan Terima kasih Auzubillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain Amma bakdu Pendengar Rau FM rahimakumullah Usikum binapsi bitakwallah Fakod fazal mutakun Yang pertama Marilah kita selalu untuk membasahi lisan kita Dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin Dimana di sore hari yang berbahagia ini Kita masih banyak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat Baik nikmat kesehatan Nikmat umur Serta banyak nikmat yang lainnya Yang masih kita rasakan Pantas dan wajar Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Orang-orang yang bersyukur Allah akan menambah nikmat Kepadanya Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Pada surah Ibrahim ayat 7 Orang-orang yang banyak berterima kasih Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat yang diberikannya Allah pasti akan tambah Mualing kafartum Akan tetapi Jika manusia itu ingkar Atau kufur terhadap nikmat Pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Inna alzabila syadid Tunggu kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Azab Allah nanti dia ambil akhir Sangat pedih Selanjutnya Selawab dari ring salam Keruh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dengan ucapan Allahumma salli ala syadina Muhammad Wa'ada ali Muhammad Sebagai uslatun hasanah Dalam kehidupan kita Sebagai khotam al-anbiya'i wal-mursalin Wa'ulul azmi minar rasul Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat Kepada beliau Insya Allah Di yaumil akhir kita akan memperoleh Safaatnya minar rabbal alamin Pendengar AFM rahimahkumullah Dimana saja berada Di sore hari yang berbahagia ini Kita berjumpa lagi Dengan saya Dijadwalkan Saya insya Allah Kalau tidak ada halangan Satu bulan sekali Rabu Terakhir di setiap bulannya Mudah-mudahan Allah selalu memberi Kekuatan kepada kita Memberikan hidayah kepada kita Dan Memberikan Yang namanya rezeki Dan umur yang berkah Kepada kita semua Kepada saya Dan juga kepada pendengar AFM Dimana saja berada Mudah-mudahan Kita selalu Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Pedengar AFM rahimahkumullah Dimana saja berada Di sore hari yang berbahagia ini Saya akan mengkupas Tentang Yang menyelamatkan manusia Rasulullah SAW Pernah bersabda Salasun muazzar Salasun munziatun Ada Tiga Perkara Ataupun Tiga amalan Yang bakal Yang akan menyelamatkan manusia Baik di dunia Terlebih-lebih nanti di akhirat kelak Apakah itu Yang pertama Adalah At-taqwa Fi sirri Wal alaniah Yang pertama adalah Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik dalam Keadaan sendiri Ataupun Dilihat orang banyak Bertakwa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baik secara sir Sembunyi-sembunyi Tiada yang Mengetahui Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ataupun Bertakwa dengan Cara terang-terangan Pendengar RFM Rahimahkumullah Dimanapun saja berada Bahwasannya Definisi Takwa secara umum adalah Mengerjakan Segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Menjauhi Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kehidupan Sehari-hari kita Terkadang kita Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Harus dilihat Orang banyak Baru kita Mau beribadah Kita Bersodakoh Umpamanya Minta dipuji Oleh manusia Sementara kita Tidak pernah Mau mengharapkan Pujian Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jikalah Orang yang Memuji kita Mungkin Kuping kita Akan kembang Hidung kita Akan kembang Akan tetapi Dengan berbangganya Diri dengan Dipuji orang Dan bahkan Menyombongkan Apa yang Ia perbuat Apa yang Amalan solehah Yang dia perbuat Sehingga Amalan tersebut Hanya Mendapat nilai Pujian orang Akan tetapi Amalan kebaikannya Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada artinya Apa-apa Pendengar FM Rahimahkumullah Hendaknya kita Apabila Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fisiri Dengan Sembunyi-sembunyi Itu Lebih baik Semisal Kita berpuasa Sunnah Senin Kamis Tidak perlu Kita ungkapkan Tidak perlu Kita katakan Kepada orang Bahwasannya saya Sering Berpuasa Senin dan Kamis Bersodakoh Umpamanya Tidak perlu Kita ucapkan Dan tidak perlu Kita katakan Nah perlu Kita dokon Puasa Puasa Bersifat Puasa Puasa Senin Yang beribadah Yang beribadah Insya Allah Kita bilang Kita bilang Sama orang Kita menyumbang Untuk masjid Umpamnya sekian Niatkan dalam hati Kita Berniat itu Bersodakoh itu Untuk mengajak orang Jangan Diniatkan Agar dipuji orang Kalau kita Niatkan Kita Agar dipuji orang Mengatakan Kita beribadah Itu Hanya Nilai Pujian orang Yang dapat Akan tetapi Kebajikan Pahalanya Wallahu'alam Pendengar FM Rahimakumullah Dimana saja Berada Ketahuilah Bahwasannya Attaqwa Bertakwa Kita Itu merupakan Suatu Modal Suatu Yang namanya Hasil Nanti Kita akan Terima Diaumil akhir Karena Ketahuilah Bahwasannya Allah juga Mengatakan Kepada kita Di dalam Al-Quran Banyak-banyaklah Kamu Mencari Perbekalan Banyak-banyaklah Kamu Mencari Sesuatu Yang kamu Butuhkan Nanti Diaumil akhir Karena Ketahuilah Sebaik-baik Yang namanya Perbekalan Kebutuhan kita Diaumil akhir Adalah Taqwa Bismillahirrahmanirrahim Wa Tazawwadu Fa Inna Khayruzadi Taqwa Dan Carilah Perbekalan Kamu Selagi Kamu Hidup Di atas Dunia Untuk Menuju Darul Akhirah Fa Inna Khayruzadi Taqwa Sebaik-baik Perbekalan Sebaik-baik Yang kita Bawa Nanti Diaumil akhir Adalah Taqwa Pendengar FM Rahimahkumullah Dimana Saja Berada Demikianlah Adanya Apabila Kita Selalu Ingat Kepada Allah Apabila Kita Selalu Banyak Mau Beribadah Dan Kita Bagi Kesibukan Kita Keseimbangan Kita Harus Kita Imbangkan Yang namanya Kehidupan Di atas Dunia Dan Kehidupan Yang akan Datang Di Amil Akhir Karena Ketahuilah Bahwasannya Kita Juga Dianjurkan Ittakillaha Hayisumakunta Bertakwalah Takutlah Kamu Kepada Allah Dimanapun Kita Berada Kalau Kita Memang Takut Dan Bertakwa Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dimanapun Saja Kita Berada Mudah-mudahan Kita Akan Selalu Menjaga Amal Ibadah Kita Dan Juga Kita Akan Mampu Berbuat Baik Untuk Amal Kita Dengan Demikian Mudah-mudahan Kita Selalu Mendapatkan Ridho Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Amal Ibadah Kita Yang Telah Kita Berbuat Dan Ketahuilah Bahwasannya Sebanyak Amal Apapun Amal Ibadah Kita Yang Kita Perbuat Janganlah Kita Selalu Menghitung Hitung Akan Tetapi Haruslah Kita Perhatikan Dan Harus Kita Hisap Dan Kita Ingat Mungkin Kesalahan Dan Dosa Kita Lebih Banyak Daripada Amal Ibadah Kita Dengan Demikian Ketahuilah Pendengar FM Banyaklah Kita Bertakwa Baik Baik Dalam Keadaan Sendiri Atau Sepi Maupun Diterang Terangan Dihadapan Orang Banyak Pendengar FM Rahimah Di mana Saja Berada Nanti Akan Kita Lanjutkan Setelah Iklan Yang Berikut Ini Baik Rakan Rauh Dan Ustadz Bahwasannya Tadi Tidak Perlu Kita Bilang Amalan Amalan Kepada Orang Lain Bahwasannya Kita Kerjakan Amalan Tersebut Baik Ini Karena Ini Masih Ada Waktu Kita Break Dulu Nanti Kita Lanjut Ke Sesi Kedua Jadi Stay Tidak Rauh Masih Bersama Kita Tentunya Di program Toluse Kemenak Kota Padang Sedimpuan Dan Masih Tema Yang Sama Yaitu Yang Menyelamatkan Manusia Jadi Siapa Siapa Saja Yang Menyelamatkan Manusia Dan Untuk Rekan Rauh Lainnya Kami Mengajak Untuk Mendengarkan Baik Di radio Di utama 105 FM Frekuensi Kita Atau Juga Di www.rauhfm.com Atau Juga Di Live Streaming Kita Live Streaming Yaitu Facebook Dan 6105 Baik Kita Lanjut Aja Ustad Tadi Ada Tiga Perkara Siapa Saja Yang Menyelamatkan Manusia Dan Salah Satunya Tadi Bertakwa Secara Sembunyi Sembunyi Dan Terang Terangan Jadi Kepada Ustad Di Persilakan Terima Kasih Baiklah Pendengara FM Rahimah Sedikit Disini Kita Klarifikasi Bukan Siapa Saja Akan Tetapi Amalan Apa Saja Kalau Siapa Itu Berarti Nanti Orang Ataupun Benda Ataupun Hewan Tapi Kalau Disini Apa Aja Yang Menyelamatkan Manusia Itu Ini Tentang Amalan Jadi Amalannya Jadi Bukan Siapa Saja Bukan Orang Tetapi Amalan Perbuatan Kita Terima kasih Pendengar FM Rahimah Dimana Saja Berada Akan Kita Lanjutkan Yang Mampu Amalan Apa Yang Mampu Untuk Menyelamatkan Kita Di Dunia Maupun Akhirat Yaitu Yang Pertama Tadi Kita Harus Bertakwa Secara Sembunyi Ataupun Setara Terang-terangan Yang Kedua Yaitu Al-Qasdu Filginah Wal-Fikri Maksudnya Yang Kedua Ini Bersikap Tengah-tengah Bersikap Kita Mau Berbagi Pada Saat Kaya Ataupun Miskin Ini Memang Yang Kedua Ini Sangat Sulit Bagaimana Kita Mau Berbagi Belanja Biasa-biasa Aja Pada Saat Kita Punya Apabila Kita Mempunyai Sedikit Saja Harta Berlebih Seolah-olah Kita Ingin Membeli Isi Dunia Ini Akan Tetapi Apabila Kita Dalam Keadaan Miskin Dan Susah Kita Mengeluh Janganlah Demikian Karena Ketahuilah Sekecil Apapun Rezki Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Atau Sebesar Apapun Rezki Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Itu Pantas Dan Wajar Kita Syukuri Salah Satu Mensyukurinya Adalah Melaksanakan Apa-apa Yang Diberintahkan Oleh Allah Amalan Amalan Ibadah Contohnya Walaupun Solat Solat Sunat Bersodakoh Yang Terlebih-lebih Yaitu Bersikap Biasa Apabila Kita Punya Dan Tidak Terlalu Resah Apabila Kita Kekurangan Bersodakoh Umpamanya Kalau Bersodakoh Dalam Keadaan Kita Mempunyai Uang Kita Mudah Memberikan Uang Umpamanya 10.000 Apabila Dalam Keadaan Tidak Ada Mungkin Sulit Kita Jangankan 10.000 2.000 Rupiah Pun Kita Akan Sulit Yang Namanya Untuk Bersodakoh Akan Tetapi Amalan Bagaimanakah Yang Kita Harus Bersikap Yang Namanya Pada Saat Kita Kaya Dan Miskin Dalam Keadaan Kaya Hendaklah Kita Ingat Kita Harus Berbagi Kepada Orang Lain Dalam Keadaan Sesusah Apapun Kita Kalau Kita Mau Berbagi Kepada Sesama Kita Insyaallah Allah Akan Mengganti Jauh Lebih Banyak Karena Ketahuilah Ini Memang Sulit Bagi Kita Apabila Kita Mau Berbagi Dalam Keadaan Tidak Ada Karena Pepatah Mengatakan Pirni Batu Umpir Dupi Naswada Dalam Arti Kata Sangat Sulit Sangat Keras Rasanya Batu Untuk Dipecahkan Akan Lebih Sulit Lagi Memecahkan Kemiskinan Pendengar FM Rahimahkumullah Dimanapun Saja Berada Untuk Itulah Bahwasanya Bagaimanapun Keadaan Kita Walaupun Dalam Keadaan Susah Dan Senang Walaupun Dalam Keadaan Kaya Dan Miskin Marilah Kita Untuk Berbagi Dan Bersikap Biasa Saja Tidak Usahlah Kita Berlebihan Karena Ketahuilah Yang Berlebih Lebihan Itu Adalah Saudara Setan Pendengar FM Rahimahkumullah Adapun Yang Ketiga Amalan Yang Dapat Menyelamatkan Manusia Adalah Yaitu Yang Mau Bersikap Adil Dalam Keadaan Senang Maupun Dalam Keadaan Marah Bagaimana Kita Mau Bersikap Adil Bagaimana Kita Mau Bersikap Adil Pada Dalam Keadaan Senang Dan Dalam Keadaan Susah Kalau Kita Mau Bersikap Adil Pada Dasarnya Dependisi Adil Ini Adalah Kita Harus Mau Meletakkan Sesuatu Pada Tempatnya Kita Tidak Mungkin Bisa Adil Anak Kita Tiga Umpamanya Si A Masih SD Kelas Dua Si B Masih SD Kelas Lima Dan Si C Si K Sudah SMA Kita Tidak Mungkin Adil Setiap Orang Anak Kita Tersebut Kita Bagi Lima Rupiah Lima Rupiah Lima Rupiah Kenapa Tidak Adil Karena Tentu Si Abangan Yang Sudah SMA Kebutuhannya Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Adiknya Yang Kelas Lima SD Dan Kelas Dua SD Mungkin Yang Sudah SMA Perlu Uang Sepuluh Ribu Untuk Kebutuhan Jajan Dan Lain Sebagainya Mungkin Yang Kelas Lima SD Hanya Bisa Kita Kasih Lima Ribu Dan Kelas Duanya Kita Kasih Dua Ribu Itulah Menurut Kebutuhan Ataupun Meletakkan Sesuatu Pada Tempatnya Kalau Kita Letakkan Sesuatu Hanya Dalam Berlaku Adil Dalam Keadaan Senang Dan Susah Amatlah Sulitnya Apabila Dalam Keadaan Senang Mungkin Kita Bisa Berlaku Adil Akan Tetapi Masih Bisakah Kita Berlaku Adil Apabila Dalam Keadaan Susah Gundah Gulana Itulah Nilai Plus Ataupun Nilai Lebih Yang Diberikan Oleh Allah Apabila Kami Apabila Kita Bisa Yang Namanya Berlaku Adil Dalam Keadaan Senang Dan Susah Oleh Sebab Itu Pendengar FM Rahimah Dimana Saja Berada Marilah Kita Yang Namanya Untuk Berlaku Adil Dalam Keadaan Senang Ataupun Susah Dan Juga Marilah Kita Selalu Meminta Kepada Allah Agar Apa-apa Yang Kita Kerjakan Selalu Diberkahi Oleh Allah Pendengar FM Rahimah Mungkin Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Di Kesempatan Hari Hari Yang Berbahagia Ini Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Kepada Kita Semua Terlebih Lebih Saya Sendiri Wassikum Bina Bsi Bita Wallah Wallah Mu'afiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Tadi Sudah Tiga Ya Pas Bahasanya Ada Amalan Yang Bisa Menyelamatkan Manusia Yang Pertama Tadi Bertakwa Secara Sembunyi-sembunyi Ataupun Secara Terbuka Dan Tidak Berlebihan Dan Juga Adil Baik Rekan Rauh Juga Masih Bisa Mendengarkan Ceramah Kita Ataupun Bertanya Ya Ustadz Baik Ini Ustadz Sudah Ada Yang Bertanya Di Via chat Kita Ini Dari Pendengar Setia Rauh Padang Senimpuan Yaitu Putra Ini Pertanyaannya Mengapa Allah Menjanjikan Seorang Penebusan Kepada Manusia Mengapa Allah Menjanjikan Seorang Penebusan Kepada Manusia Jadi Terima kasih Untuk Putra Dan Juga Rekan Rauh Lainnya Juga Bisa Rekan Rauh Masih Ada Kesempatan Dan Ini Ada Lagi Ustadz Satu Lagi Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Ada Uma Okta Di Kantin Mau Bertanya Siapa Yang Dapat Menyelamatkan Manusia Itu Siapa Yang Dapat Menyelamatkan Manusia Itu Ustadz Baik Terima kasih Di sesi Ketiga Stay Tunturus Di 105 FM Masih Bersama Kita Tentunya Di Program Toluso Kementerian Keagaman Kota Padang Sedimpuan Dan Masih Tema Yang Sama Dan Sudah Dijelaskan Amalan Yang Menyelamatkan Manusia Dan Tadi Sudah Ada Yang Bertanya Dari Pendang Settero FM Padang Sedimpuan Yang Itu Kita Ulangi Lagi Pertanyaannya Mengapa Allah Menjajikan Seorang Pendebusan Kepada Manusia Dan Juga Satu Lagi Ini Dari Mama Okta Siapa Yang Dapat Menyelamatkan Manusia Itu Baik Ustadz Langsung Saja Dijawab Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Kepada Putra Dan Putra Disadabuan Dan Um Okta Terima Kasih Atas Pertanyaannya Pertanyaan Sangat Bagus Ini Dari Putra Disadabuan Mengapa Allah Menjanjikan Seorang Pendebusan Kepada Seorang Manusia Ini Macamnya Kalau di Al-Quranul Karim Belum Saya Jumpai Allah Menjanjikan Seorang Pendebusan Kepada Seorang Manusia Walaupun Demikian Nanti Saya Coba Untuk Mencari Lagi Tapi Kalau Um Okta Tadi Siapa Yang Dapat Melamatkan Manusia Itu Umar Okta Bahwasannya Tiada Lain Tiada Bukan Yang dapat Menyelamatkan Diri Manusia Itu Adalah Hanya Diri Sendiri Contoh Firman Allah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Apabila Kita Berbuat Kebajikan Walaupun Sebesar Zarah Sekecil Apapun Perbuatan Kita Kita Akan Mendapat Balasan Kita Akan Mendapat Ganjaran Nanti Diambil Akhir Atas Perbuatan Kita Kebajikan Kita Tersebut Dengan Perbuatan Baik Itu Kitalah Yang Menyelamatkan Diri Kita Kitalah Yang Menyelamatkan Diri Kita Tidak Lain Tidak Bukan Akan Tetapi Menyelamatkan Bagaimana Mungkin Kita Mampu Terselamatkan Terlepas Daripada Siksa Api Neraka Dan Ketahuilah Bahwasannya Tidak Ada Di Dalam Al-Quran Al-Karim Manusia Dapat Diselamatkan Oleh Manusia Ataupun Dosa Manusia Tidak Tidak Bisa Ditebus Oleh Manusia Akan Tetapi Apabila Kita Beramal Ibadah Apabila Kita Banyak Beramal Ibadah Kita Pasti Akan Menuai Apa Hasil Ibadah Kita Di Ami Lahir Begitu Sebaliknya Barang Siapa Yang Berbuat Kejahatan Di Atas Dunia Ini Nanti Di Ami Lahir Sekecil Apapun Perbuat Jahat Kita Itu Kita Akan Yang Namanya Memetik Hasil Kejahatan Kita Mungkin Di Dunia Ini Tidak Kita Petik Hasil Kejahatan Kita Mungkin Allah Belum Memberikan Yang Namanya Hasil Kejahatan Kita Akan 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 Tetapi Dia Amil Akhir Nanti Sekecil Apapun Perbuatan Kita Baik Perbuatan Baik Dan Perbuatan Jahat Pasti Kita Akan Lihat Hasilnya Melalui Catatan Amal Baik Dan Amal Buruk Kita Dengan Demikian Ketahuilah Pendengar FM Bahwasannya Tiada Yang Dapat Dan Tiada Yang Mau Contoh Kecil Saja Tiada Orang Yang Mau Menemani Kita Dalam Di Alam Kubur Atau Di Alam Barzah Jangankan Orang Orang Terdekat Kita Sanak Pamili Kita Pun Tidak Ada Yang Mau Untuk Menemani Kita Jadi Siapakah Yang Dapat Melamatkan Diri Kita Hanya Diri Kita Sendirilah Yang Mampu Yang Dapat Menyelamatkan Diri Kita Sendiri Dengan Banyaknya Kita Beramal Ibadah Yang Baik Pendengar FM Di Dimana saja Berada Mudah Mudahan Dengan Yang Namanya Penjelasan Yang Singkat Ini Dapat Berkenan Di Hati Kita Semua Dan Saya Juga Berbagi Salam Kepada Jamaah Jamaah Saya Di Gang Sukur Gang Bengkel Dan Juga Gang Bidan Mudah Mudahan Di Sana Semua Dalam Keadaan Sehat Walafiat Dan Juga Ketahuilah Dalam Hidup Ini Tidak Ada Manusia Yang Istimewa Padahal Sesungguhnya Manusia Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Yang Paling Banyak Bertakwa Kepada Allah Bukan Karena Kaya Atau Miskin Bukan Karena Orang Yang Senang Atau Susah Tetapi Orang Yang Banyak Bertakwa Kepada Allah Dia Yang Paling Bagus Dan Akan Dihargai Dan Juga Akan Disanjung Alih Allah S.W.T Pendengar FM Mungkin Dari Kesimpulan Kita Di Sore hari Yang Berbahagia Ini Amalan Yang Menyelamatkan Kita Baik Di Dunia Mupun Akhirat Yang Pertama Hendak Kita Banyak Bertakwa Kepada Allah S.W.T Dalam Keadaan Sembunyi Dalam Keadaan Maupun Dalam Keadaan Terang Terangan Yang Kedua Hendak Kita Senang Ingat Kepada Orang Lain Kita Susah Kita Harus Juga Bisa Berbagi Kepada Orang Lain Yang Terakhir Hendaklah Kita Berlaku Adil Pada Saat Kita Senang Ataupun Dalam Keadaan Susah Dengan Kita Berlaku Adil Mudah Mudahan Allah Akan Memberikan Keadilan Kepada Kita Di Amin Lahir Dan Mudah Mudah Pula Kita Semua Dalam Lindungan Allah S.W.T Dan juga Kita Diperlakukan Seadil-adilnya Dia Amin Lahir Nanti Dengan Demikian Sekecil Apapun Amal Ibadah Kita Sebesar Apapun Dosa Kita Kita Akan Bisa Nanti Mempertanggungjawabkan Dia Amin Lahir Mudah-mudahan Kita Semua Sekali Lagi Dalam Sehat Walafiat Dan Mudah-mudahan Kita Diberikan Oleh Allah S.W.T Umur Yang Berkah Dan Rezeki Yang Berkah Dengan Demikian Kita Akan Dapat Melaksanakan Ibadah-ibadah Yang Lainnya Sekali Lagi Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Terima Kasih Atas Segala Perhatian Kalau Ada Jarum Yang Patah Jangan Disimpan Di Dalam Peti Kalau Ada Kata-kata Yang Salah Jangan Disimpan Di Dalam Hati Kalau Ada Sumur Di Ladang Boleh Saya Menumpang Mandi Kalau Ada Umur Kita Panjang Boleh Kita Berjumpa Lagi Di Raw FM Yang Kita Cintai Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ustadz Terima Kasih Atas Ceramahnya Ataupun Pesan Untuk Kita Semua Pendengar Setia Raw FM Padang Senimpuan Dan Terkhususnya Saya Sendiri Tentang Amalan Apa Yang Bisa Menyelamatkan Manusia Dan Untuk Rekan Raw Yang Sudah Bertanya Semoga Menerima Jawabannya Dan Juga Ini Terkhususnya Untuk Uma Oktah Terima Kasih Dan Untuk Putra Terima Kasih Juga Bahasanya Kalian Mendengarkan Baik-baik Tentang Tema Kita Hari Ini Dan Ini Sudah Lewat Kita Akhiri Saja Program Ini Jadi Akhir Kata Dari Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh